Selamat malam Bapak Ibu sekalian Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak yang baik Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini Yang boleh kami lewatkan Dan Tuhan pada saat ini kami ingin mendengar Sebagian dari firmanmu Berkati hambamu Tuhan biarlah Kau sendiri yang menyampaikan Apa yang kau kendaki dalam hidup hambamu Pada saat ini Buka kalbun di pikiran kami Tuhan Yang pada saat ini mendengarkan renungan ini Biar kau sendiri Tuhan Yang membuka hikmat Tuhan Biar kami mengerti apa yang kau kendaki Pimpin kami Tuhan untuk renungan singkat hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdua Amin Bapak Ibu renungan singkat hari ini Diambil dari Galatia 6 ayat 9 Saya akan bacakan demikian Janganlah kita jemuh-jemuh Berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Bapak Ibu sekalian Ini adalah surat Paulus yang dikirimkan kepada Jemaat Tiga Galatia Paulus mengingatkan Jemaat Tiga Galatia Untuk tidak jemuh-jemuh melakukan perbuatan baik Dan ini berlaku untuk kita saat ini Kita diminta untuk tidak jemuh-jemuh melakukan perbuatan baik Bapak Ibu sekalian ada 4 pesan yang terkandung dalam ayat ini Yang pertama adalah kesetiaan dalam berbuat baik Bapak Ibu sekalian Seringkali jika kita melakukan sebuah kegiatan Atau suatu kegiatan Berulang kali dan terus-menerus Kadangkala kita merasa jemuh Kadangkala kita merasa bosan Tetapi Paulus menyiapkan kita untuk tidak Merasa bosan Tidak merasa jemuh Apalagi Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Pesan kedua yang saya dapatkan adalah Harapan akan penuaian Galatia 6 ayat ke-9 Diantaranya mengatakan bahwa Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Bapak Ibu sekalian Apa yang kita tabur akan kita tuai pada waktunya Setiap apa yang kita tabur dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik Tuhan menjanjikan bahwa kita akan menuai sesuai dengan waktu Tuhan Ini adalah hal yang harus kita pegang Pesan ketiga yang ingin saya sampaikan adalah Pentingnya ketekunan dan keteguhan Bapak Ibu dalam setiap perbuatan baik Seringkali kita menghadapi cobaan Kita menghadapi rintangan Kita menghadapi berbagai kesulitan Tetapi Paulus mengingatkan kita untuk tetap teguh Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Mari kita menghadapi kesulitan Rintangan Dengan tetap berpegang teguh Dan yakin bahwa Allah lah yang menguatkan kita Sehingga kita dapat melakukan perbuatan yang baik Pesan keempat Yang terkandung dalam Galatia 6 ayat ke-9 ini adalah Bahaya menyerah Bapak Ibu Paulus mengingatkan kita untuk tidak menyerah Karena pada saat kita menyerah Maka kita melewatkan tuayan yang Allah sediakan bagi kita Bapak Ibu sekalian Marilah kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Yakinlah tuayan akan kita terima Pada waktu yang Tuhan sediakan bagi kita Bapak Ibu mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini Biarlah firman hari ini memuatkan kami Tuhan untuk tidak jemur-jemur melakukan perbuatan baik Di tengah rintangan Di tengah kesulitan Kami yakin dan percaya Engkau yang memuatkan kami Untuk terus melakukan perbuatan baik Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya Tuhan Kedalam tanganmu Biarlah Engkau sendiri yang memimpin Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!